Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak ketemu lagi di materi pembelajaran prakarya kelas 8 semester 2 Materi yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang kerajinan dari bahan limbar keras. Sebelum materi dimulai mari kita tawasul dulu semoga diberi kelancaran diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar walaupun belajar di rumah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Wabil Islamidina Wabimukhammadin Nabiya wa Rasulullah Rabbi zidani ilma warzukni Bama wajialni minasol Amin. Ya mari kita mulai materi hari ini yaitu mengenai kerajinan dari bahan limbar keras. Peta konsepnya yaitu kerajinan bahan limbar keras, prinsip kerajinan bahan limbar keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbar keras dan proses produksi kerajinan bahan limbar keras. Kerajinan bahan limbar keras organik dan kerajinan bahan limbar keras anorganik. Tujuan, ya selain itu ada tujuannya, tujuannya yaitu agar menyatakan pendapat tentang kerajinan kerajinan bahan limbar keras sebagai ungkapan rasa bangga terhadap wujud syukur terhadap kepada Tuhan yang mahasiswa dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah sifat jenis dari karakteristik dari bahan limbar keras. Memahami teknik pengolahan prinsip perancangan prosedur pembuatan penyajian kemasan bahan limbar keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Merancang, membuat, menguji, mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbar keras dari daerah setempat berdasarkan teknik prosedur tempat berdasarkan orsinalitas ide dan citra estetik diri sendiri dengan disiplin dan bertanggung jawab. Limba keras yaitu limba yang dapat diolah dan berwujud keras padat tidak mudah berubah berbentuk mudah diolah dan tidak mudah teroleh dalam tanah. Limba keras terbagi menjadi dua. Limba keras organik adalah limba yang berasal dari alam. Tumbuhan dan hewan bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk terurai dalam tanah, contohnya limba keras organik, sisi ikan, tulang hewan, cangkang kerang laut, tempurung, kelapa, dan wujud ke... Sedangkan limba keras anorganik adalah limba keras yang tidak dapat diulai karena berasal dari bahan yang misalnya diulai atau tidak bisa membusuk. Contohnya, limba keras organik adalah plastik, kecahan keramik, kecahan kaca, dan baja. Pengolahan organik dan anorganik memiliki teknik berbeda. Limba biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman dengan bahan bakar biogas. Sementara limba keras yang ada di lingkungan masyarakat lebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara sebagai berikut. Sanitasi. Sanitasi landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. penghancuran yaitu pulverisatisian atau penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil mengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan pengaduk sampah. Sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dipanot untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. pengolahan limba keras maupun organik memiliki prinsip yang sama yaitu dengan sistem 3R reduce, murangi, menggunakan kembali atau reuse, mendaur ulang, recycle. Limba keras organik, limba keras yang terdiri atas kandungan bahan pejal, terhadap sulit, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk berasal dari sumber daya alam, daratan, dan laut. Contohnya cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, tulang hewan, dan lain sebagainya. Limba keras unorganik, limba keras yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, penghancuran. Contohnya pelat, logem, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah, botol plastik, kaleng, meskipun tidak semua limba keras dapat diolak kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Proses pengolahan bahan limba keras secara umum sama pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Di bawah ini proses pengolahan sederhana dapat dilakukan untuk limba keras. Satu, pemilihan bahan limba. Seleksi bahan limbanya keras yang perlu dilakukan sebelum proses produksi. Jadi, diseleksi dulu apa ini bisa dibuat kerajinan atau tidak. Yang kedua, membersihkan sebelum membuat kerajinan, bahan limba harus dibersihkan dulu. Jangan kotor, langsung dibuat. Harus dibersihkan, dicuci bersih, baru dibuat. Pengeringan. Setelah dicuci bersih, dibersihkan, baru dikeringkan. Habis dikeringkan, pengeringan bisa dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinam matahari langsung atau dapat juga dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Setelah dikeringkan, bisa digunakan, kita manfaatkan dengan menggunakan, memberi pewarnaan pada limbah keras. Dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Kelima, mengeringkan setelah pewarnaan, setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinam matahari langsung atau diangin-anginkan. Jadi, kalau sudah memberikan, membuat keterampilan, sudah dikasih warna, dikeringkan kembali. Jangan dilap, tapi dijemur di setelah matahari atau diangin-anginkan. Yang kelima, menghaluskan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam cara seperti dipotong di tempat, di lem, di gerinda, dan di amplas. Proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Setiap daerah memiliki ciri kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan pengolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dari kondisi wilayahnya. Satu, daerah pesisir pantai atau laut biasanya kita kenal dengan limbah apa? Seperti jangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Daerah pegunungan, limbah keras yang banyak dihasilkan. Daerah ini apa kira-kira yaitu kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Ketiga yaitu daerah pertanian, limbah keras yang dapat di daerah ini adalah tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, setah tulang ikan. Daerah perkotaan, limbah keras yang dihasilkan daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Belajar tidak harus di sekolah dimanapun, di rumah dan lingkungan sekitar. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Belajar Terima kasih.